Seorang bayi dibuang di persawahan kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditemukan warga, placenta bayi masih menempel dan bayi membiru kedinginan tanpa kain pelindung. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini ditemukan warga tergeletak di persawahan tanpa sehelai kain pelindung dengan placenta yang masih menempel. Bayi ditemukan warga yang sedang bermain layang-layang di kampung Rawarotan, Desa Babakan Asam, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi membiru kedinginan dan luka akibat tergores tanaman padi. Warga kemudian membawa bayi tersebut ke puskesmas Teluk Naga. Bayi itu ditemukan oleh warga Desa Babakan Asam. Kebenaran warga itu masih dalam keadaan lomba layang-layang. Sekitar maghrib terdengar ada suara tangisan di sawah. Kemudian akhirnya warga mencari tangisan itu. Ternyata yang didapati adalah seorang bayi dalam keadaan masih berdarah. Sementara menurut pihak puskesmas Teluk Naga, saat ini kondisi bayi dalam keadaan stabil. Berat bayi 3 kg dengan panjang 48 cm. Setelah mendapat perawatan dari puskesmas, rencananya bayi akan diserahkan ke dinas sosial. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.